Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain tiga sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya, Ika Soliha, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV Independent Terpercaya. Saudara, sebuah rumah warga di Kelurahan Hunggalua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo terbakar. Kebakaran ini terjadi pada Jumat siang dan diduga karena arus pendek listrik. Inilah video rekaman warga setempat yang memperlihatkan salah satu rumah di Kelurahan Hunggalua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, hangus terbakar pada Jumat siang pekan lalu. Angin yang kencang membuat api dengan cepat membakar semua isi rumah meskipun warga setempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah lima unit mobil kebakaran diterjunkan di lokasi kejadian. Kebakaran ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Meski demikian, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Kronologisnya memang penyebab kebakaran ini sampai sekarang belum diketahui dari mana asal arus. Memang sementara ini kita masih dalam penyelidikan dengan pihak kepolisian. Jadi kita serahkan di pihak kepolisian. Kita melakukan pemadaman mengarahkan tiga kendaraan unit dari pemadam kebakaran Kabupaten Gorontalo bersama dengan minta bantuan dari satu unit provinsi. Terus ada juga water cannon dari pihak kepolisian. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Pasalnya, tak ada satupun barang berharga yang bisa diselamatkan. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.